Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum ilmu bahan makanan Nah, di praktikum ini kita akan belajar terkait dengan rempah dan bumbu Jadi, praktikumnya itu mudah sekali karena kalian hanya melihat apakah di rumah kalian ada rempah dan bumbu Dan kemudian kita identifikasi bersama Nah, ini kan kita tinggal di Indonesia di mana masakannya itu selalu identik dengan rempah Karena banyak sekali bumbu-bumbu yang digunakan Mulai ada yang menggunakan daun salam, kunyit, kemudian ada serai, vanili, dan lain sebagainya Nah, di rumah-rumah memang umumnya selalu menyediakan bumbu dan rempah untuk memasak Memang bumbu dan rempahnya tidak semuanya ada Tapi pasti adalah 1, 2, 3 jenis itu pasti ada Yang umumnya ada itu misalkan seperti bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai Kemudian misalkan ada daun salam, kunyit, lengkuas itu umumnya ada Tapi yang mungkin belum tentu ada itu misalkan seperti serai, kemudian ada lagi secang, itu belum tentu ada Kalau ada nanti kita identifikasi, misalkan tidak ada, ya tidak apa-apa Kita gunakan yang ada saja Nah, dari masing-masing bumbu dan rempah ini itu memiliki karakteristik organoleptik yang khas Jadi misalkan nih, ada rasa kecut, oh ternyata rasa kecut itu bisa kita peroleh dari jeruk nipis, belimbing wuluh, limau, dan lain sebagainya Kemudian ada lagi rasa asam yang bisa diperoleh dari beberapa macam asam Seperti asam jawa, asam kandis, ternyata tomat dan tomat sayur pun itu juga memiliki rasa asam Yang lainnya ada gurih beraroma seperti terasi, ebi, tauco, kemudian ada lagi gurih kacang seperti kemiri, kacang tanah, kluak, sama wijen Kemudian ada lagi organoleptik sensasi, jadi seperti ada sensasi seperti itu yang dihasilkan dari bumbu dan rempah Misalkan nih, ada sensasi sedap bawang, itu yang berasal dari bawang merah, bawang putih Kemudian ada sensasi hangat, contohnya seperti jahe, yang secara umum mungkin kita pasti tahu ya, rasa hangat di jahe itu Kemudian ini ada lagi sensasi pedas cabai, dari cabai merah, cabai rawit, maupun cabai hijau Dan yang terakhir adalah sengatan lada, yaitu berasal dari merica sama lada hitam Mungkin yang paling kita hafal rasanya seperti apa, seperti itu Jadi memang sangatan lada sama pedas cabai itu memang mirip-mirip, yang satunya itu sensasi pedas, satunya itu seperti ada sensasi sangatan Tapi itu adalah dua hal yang berbeda Kemudian ada lagi organoleptik secara aromanya Aroma sengir, itu bisa didapatkan dari daun salam, serai, dan lain sebagainya Kemudian ada lagi aroma sega dan wangi, itu dari ketumbat, hintan, ada skapulaga, ada lagi aroma manis hangat, dari pala cengkeh, kayu manis Kemudian ada aroma daun atau rumput hijau, itu misalkan seperti dari seledri, pataseli, daun suci, dan lain sebagainya Jadi untuk pratikum daring, kalian ini hanya diminta untuk mengidentifikasi rempah dan bumbu yang ada di rumah kalian Seadanya, misalkan hanya ada bawang merah, bawang putih, cabai, ya tidak apa-apa, tiga saja yang diidentifikasi Tapi kalau misalkan kalian punya 10 bumbu dan rempah, itu akan jauh lebih baik Jadi kalian nanti silakan pergi ke dapur, silakan diidentifikasi di dapur kalian itu ada bumbu dan rempah apa Kemudian jenis rempah dan bumbunya bebas, apa saja yang ada di rumah Kemudian bisa dalam bentuk segar atau olahan, misalkan olahannya dalam bentuk bubuk Itu kan mungkin ada yang sudah dalam bentuk bubuk, itu bisa diidentifikasi juga Kemudian nanti kalian tinggal menentukan karakteristik rempah dan bumbu tersebut Mulai dari warna, aroma, rasa dan karakteristik organoleptik seperti yang sudah saya jelaskan tadi Kemudian nanti bentuknya bisa difoto, kemudian ukurannya misalkan kalian punya penggaris bisa diukur Kemudian beratnya berapa bila ada timbangan Selanjutnya misalkan dia dalam bentuk segar, kalian bisa mengidentifikasi kekerasannya Jadi misalkan 1 itu sangat keras dan 5 itu sangat tunak Jadi menurut kalian ini kekerasannya berapa sih skornya Oh misalkan menurut kalian ini agak keras, jadi bisa diberikan skor 3 Kemudian nanti identifikasi kerusakan, misalkan ada Jadi misalkan dia sudah layu, sudah kering atau misalkan dia rusak secara fisik Dia memar dan lain sebagainya bisa dituliskan di lembar kerja praktikum nanti Nah nanti hasil dari identifikasi kalian hanya mengisi di lembar kerja praktikum Dan nanti bisa diunggah di LMS Kemudian ini adalah lembar kerja praktikum Jadi praktikumnya itu dikerjakan secara individu Kalian hanya tinggal mengisi lembar kerja praktikum ini saja Di sini ada identitas, kalian tinggal menuliskan saja Kemudian kalian nanti tuliskan hasil pengamatannya di sini Jadi di sini kalian tuliskan sampel kalian Ada bumbu dan rempah apa di rumah kalian, kalian tuliskan seperti ini Kemudian nanti kalian tuliskan parameternya di sini Misalkan warnanya bagaimana, misalkan warnanya, misalkan bawang merah ya Warnanya ungu, aromanya segar, rasanya agak manis Kemudian nanti bentuknya dia seperti apa Kemudian kekerasannya, kalian keras atau tidak Kesegarannya, segar atau tidak, ada kerusakan atau tidak Kalau misalkan ada, bisa dituliskan rusaknya bagaimana Kemudian karakteristik organoleptik Sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya Terkait dengan karakteristik organoleptik Kemudian di sini tuliskan fotonya Ini bila kalian punya yang segar Bila kalian juga punya yang sudah dalam bentuk olahan Misalkan dalam bentuk bubuk Itu kalian tuliskan nanti di sini Bila misalkan kalian hanya punya segar Kalian cukup membuat di tabel pertama saja Tapi kalau kalian juga punya olahan Kalian tambahkan tabel kedua Atau misalkan kalian hanya punya olahan saja Berarti kalian cukup membuat tabel yang kedua Jadi ini tabelnya fleksibel ya Tergantung dari punya kalian itu segar atau olahan Kemudian selanjutnya nanti kalian tinggal Menjawab pertanyaan berikut ini Ada 4 pertanyaan Kemudian silakan dijawab Apabila ada tabel seperti ini Nanti silakan diisi dan dilengkapi Untuk tugasnya dikumpulkan di LMS Di akhir faktikum dalam format PDF Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!